Di depan kita ini ada mobil X BUMN, kita langsung cek sudah turun harga nih guys, Xpander. Oke guys, ini adalah Fortuner tipe G, 2700cc, 2005, cuman PRD pajak, lagi di cek. Cuman Rp78 juta nih guys. Oke, ini langsung nih kita cek yang berikutnya, Honda HR-V yang kemarin belum dilelang-lelang, sekarang sudah dilelang nih guys. Ini di depan kita masih ada deretan Xenia X 2017, X dari BUMN, dan ini sudah turun harga lagi, jadi sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smartbeat, dan kita akan mengikuti open house di Balai Lelang Smartbeat. Ada banyak banget nih mobil yang lagi terpampang di poolnya Balai Lelang Smartbeat, yang akan dilelang pada pekan ini nih guys. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tentang Balai Lelang Smartbeat, langsung aja cek di deskripsi video gue ini ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Smartbeat ya guys. Jangan lupa juga di follow Instagram Dozo21 dan subscribe channel ini, biar gak ketinggalan informasi lebih lanjut tentang Balai Lelang Smartbeat. Oke, ada unit-unit apa aja yang akan dilelang pada pekan ini, yang menarik dan harganya berapa aja. Teman-teman ikutin aja terus video gue ini sampai selesai, semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke guys, kita langsung mulai di depan kita nih ada EPVDLX, coba kita cek aja dulu nih. Oke guys, di depan kita nih ada Suzuki EPVDLX tahun 2008 manual transmission, dan pajaknya mati di bulan 11 nih, 2017 salah satu jadi PR nih guys. Tapi di open-nya di Rp37 juta, langsung aja kita cek. Oke guys, ini adalah penampakan dari SuzukiDLX-nya, di depan kita warna burgundy seperti ini, dengan headlamp masih oke, foglamp juga masih terbilang cukup baik ya. Untuk di bagian velg ini masih OEM dari bawaan Suzuki-nya atau EPV-nya, dengan sudah dicet warna gun metal seperti ini. Di bagian eksteriornya ini sudah full repaint sih sepertinya, wajar ya. Tapi ini ada PR di bagian pajak ya, karena pajaknya lumayan di 2017. Coba kita cek di bagian sebelah sisi satunya. Oke guys, ini di bagian sisi sebelah kanan dari mobil ini ada bumper renggang, jadi harus di repair lagi. Untuk di bagian tulangan sih tadi sudah gue cek, ini masih terbilang cukup aman sih. Untuk di bagian sisi sebelah kanannya ini juga terlihat sudah mengusam ya. Coba kita cek di bagian sisi belakang dari mobil ini. Oke guys, ini adalah bagian belakang dari Suzuki SGX atau DLX ya. Masih terbilang cukup menurut gue, cuman ada beberapa cat yang memang sudah jempolannya pecah seperti ini, jadi harus di repair lagi. Dan ini kondisinya masih serbaci katanya. Oke, buat teman-teman nih yang nyari mobil EPV, DLX ya atau SGX, dimana di tengahnya ini sudah pisah joknya atau dibilang captain seat. Tahun 2008 guys, manual transmission. PR-nya ada di pajak di bulan November 2017, jadi teman-teman bisa kalkulasi lagi. Ini eksteriornya di C, interior C mesinnya juga di kategori C. Di open di Rp37 juta. Buat teman-teman yang tertarik, langsung cek di Balerang Smartbit nih guys. Oke lanjut guys, di depan kita ini ada mobil XBUMN, kita langsung cek sudah turun harga nih guys, Xpander. Oke guys, ini adalah Xpander GLS ya, di depan kita tahun 2018, pajak mati di bulan 2 2021, dan ini masuknya ke automatic transmission. Di open di Rp158 juta, sudah turun harga nih guys, lumayan nih. Langsung kita cek aja kondisi fisiknya seperti apa. Oke guys, ini adalah kondisi Xpander GLS yang ada di depan kita, XBUMN sudah turun harga. Automatic transmission, kalau untuk di bagian eksterior ini banyak kusam dari X-sticker ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik ini butuh di salon lagi atau di poles lagi. Jadi untuk X-stickernya ini biar bisa hilang. Velgnya ini sudah alloy nih guys, jadi bukan velg kaleng kalau bawaan dari GLS ini adalah velg kaleng, tapi ini sudah diganti dengan velg alloy bawaan Mitsubishi-nya. Untuk di headlamp dan juga foglamp masih oke, termasuk lampu DRL atau lampu alisnya ya. Masih keren banget. Kita cek di sisi sebelah satunya. Oke guys, ini adalah sebelah sisi siri dari mobil ini. Ada beberapa baretan kasar dan agak sedikit renggang di bagian bumper dan fender sebelah kirinya. Tapi overall ini masih terlihat cukup. Tapi butuh di salon ya, karena memang banyak sekali X-X sticker yang ada di bodi mobil ini. Coba kita cek di bagian sisi belakangnya. Oke guys, ini adalah bagian sisi belakang Xpander GLS. Masih terlihat cukup oke, dan sedikit kusam ya di bagian budi kacanya juga. Tapi masih terbilang cukup baik nih. Belum ada sensor parkir di belakang, hanya ada beberapa kusam. Kita intip sedikit di bagian interior. Ini adalah bagian interior dari Xpander GLS. Automatic transmission, head unit, bubble din bawaan dari pabrikannya. Joknya ini masih oke nih, sarung jok bawaan pabrikan masih belum ada yang sobek-sobek. Masih belum ada kusam nih guys, jadi masih tampak baru. Untuk di bagian interior, gue bilang masih terkategori cukup baik nih guys. Oke guys, di depan kita ada Mitsubishi Xpander GLS 2018. Pajak mati di bulan Februari 2021 kemarin. Dan ini adalah X dari BUMN. Dengan kondisi eksteriornya C, interiornya masih cukup baik ya, mesinnya terkategori C. Di open sekarang di Rp158 juta. Buat teman-teman yang tertarik, langsung cek di balai lelang Smartbit. Oke guys, selanjut di belakang ini ada Fortuner G 2700cc Automatic Transmission. Kita langsung cek sedikit datanya nih, ada di sini. Ini adalah Fortuner G 2700cc Automatic Transmission ya, 2005. Untuk pajak mati di bulan 10, 2019. Dan di open cuma Rp78 juta tahun 2005 nih guys. Langsung coba kita cek untuk di fisiknya nih seperti apa. Oke guys, ini adalah Fortuner tipe G 2700cc 2005. Cuman PRD pajak, lagi di cek. Cuman Rp78 juta nih guys. Lagi coba di cek. Nah ini tipe bensin ya, coba kita cek interiornya kayak apa nih guys. Ini interiornya masih standaran seperti ini guys. Terus di bagian dalamnya sudah wajar ya, pecah-pecah. Dan juga kusam di bagian armrest dari door trimnya. Odometernya berapa om? Mati. Odometernya nggak ada. Mati. Jadi nggak kelihatan. Tapi AC masih dingin ya. ABS nyala. Oh, ABS nyala. Ini sudah ada indikator beberapa nyala. Cuman kondisi. Telah kulip ya. Kondisi seperti ini. Seven seater nih guys. Nah ini di bagian belakang. Bahagungnya dilipat. Di bagian pelafon agak sedikit kusam. Dan agak beberapa pecah-pecah ya di bagian kulit joknya. Intinya sensor beberapa nyala. Cuman ini harganya menarik guys. Cuman Rp78 juta. Dengan kondisinya masih serba C. PR-nya ini ada di pajak nih guys. Karena ini masuknya 2.700 cc. Yang bikin mahal ini adalah salah satu di cc-nya. Mesin nyala. AC dingin. Eksteriornya ini masih terkategori C. Sedikit arah gede. Interiornya masih cukup lah ya. Mesinnya masih terkategori C. Dan butuh di servis lagi. Karena ada beberapa rempes di bagian dalamnya. Oke. Yang tertarik nih dengan Fortuner G 2700 cc. Tahun 2005 automatic transmission. Ini guys. Langsung cek di Balelang Smartbed. Lagi dites sama teman-teman dari peserta. Yang akan nge-bed nanti di Balelang Smartbed. Oke guys. Nggak hanya Fortuner. Tapi disini ada Everest nih guys. Nah ini kita cek aja dulu sebentar. Ini adalah Ford Everest 2011 automatic transmission. Pajak mati di bulan 2 2021 semarin. BPKB ready nih guys. Eksterior C. Interior C mesinnya di C. Odometernya 130 ribuan. Kita intip di dalamnya aja dulu nih. Karena ada yang ngecek. Sekalian kita cek. Nah ini di bagian interiornya. Amsar. AC-nya masih dingin ya. Terus interior masih oke banget nih. Ada indikasi yang nyala nggak? Ada pak. Oh aman. Jadi terbilang masih terkategori cukup. Door trim juga masih terbilang oke. Hanya butuh di salon lagi. Nah ini di bagian low tengahnya. Ada yang cepat nih. Di bagian tuas AC-nya. Patah ya. Jadi harus di service lagi. Di double lower-nya. Udah-udah. Oke. Ini sudah masuk ke 7-feater. Dan ini bisa dilipat ya. Cuman nggak rata dengan lantai. Tapi ya. Menurut gue ini udah oke. Diesel nih guys. Ini adalah bodi dari Everest 2011. Masih terbilang cukup oke menurut gue nih guys. Jadi kalau di bagian velg aja. Masih OEM dari bawah Ford-nya. Dengan kondisi ban nih masih layak pake banget ya. Sekitar 50%-an. Ini di bagian depannya juga masih rapet nih. Nut-nutnya dan sebagainya. Dan di atasnya pun juga masih ada roof rail. Nah ini butuh dicuci dan dipoles lagi. Dan di salon nih guys. Untuk eksterior-interiornya. Jadi masih oke banget nih. Jadi buat temen-temen yang tertarik nih. Ada Ford Everest nih guys. Oke nih. Yang tertarik ada Ford Everest XL 2500 CC Automatic Transmission tahun 2011. Autometer di Rp130.000an. Eksterior C, interior C, mesin C. Nah ini dia harganya. Rp135.000.000 BPKB ready. Buat yang tertarik buruan nih guys. Langsung ke Balelang Smartbed. Oke guys. Di depan kita ada BR-V. Kita cek aja dulu datanya. Oke. Ini adalah Honda BR-V ya. Tahun 2016. Automatic Transmission. Pajak mati di bulan 11 2020. BPKB biasa 21 hari kerja. Di open di Rp110.000.000. Untuk BR-V 2016 guys. Kita langsung cek aja. Kalau di bagian eksteriornya. Ini masih terkategori cukup baik. Interiornya juga cukup. Mesinnya juga terkategori cukup baik. Relak masih bawaan dari pabrikannya. Dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 50-60%. Headlamp, foglamp juga masih oke. Butuh dicuci dan dipoles lagi. Biar mobil ini terlihat tampak seperti baru ya. BR-V di atasnya masih ada roof rail. Dan juga spoiler ala mugen di belakangnya. Kita cek di sisi satunya nih guys. Oke. Ini adalah sisi satunya dari BR-V. Masih terlihat cukup oke. Nut-nutnya juga masih presisi banget nih guys. Jadi no doubt nih masih keren banget nih. Kita langsung coba cek di bagian belakangnya seperti apa. Oke guys. Di bagian belakang ini masih oke. Stoplamp oke. Belum ada sensor parkir di belakang. Hanya saja nih ada PR. Di bagian belakang harus di repair lagi. Karena bekas sundul atau nabrak ya. Ini di bodi belakangnya. Tapi stoplamp masih oke. Tulangannya udah pasti harus di repair lagi nih guys. Karena sudah bekas sundul di belakang. Kekurangannya di situ. Lalu udah ada spoilernya. Dan sudah pasti ini kondisinya. Tinggal butuh cuci dan poles lagi. Udah oke lagi nih guys. Oke. Sedikit kita intip di bagian interiornya. Dashboard dan juga setir masih oke banget. Jobnya ini trim bawaan pabrik. Karena hitam sporty seperti ini. Plafon masih oke. Ada sedikit kusam ya di bagian amres door trim. Wajar. Tapi ini masih terkategori cukup baik nih menurut gue. Oke guys. Yang nyari BR-V. Untuk keluarga. Ini ada di depan kita. Honda BR-V tipe E ya 2016. Dengan pajaknya masih di bulan 11 2020 kemarin. Eksteriornya C. Interior C mesinnya di C. Akan dilelang di balai lelang smartbeat. Di open di harga 110 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik. Langsung cek di balai lelang smartbeat nih guys. Oke. Ini langsung nih kita cek yang berikutnya. Honda HR-V yang kemarin belum dilelang-lelang. Sekarang sudah dilelang nih guys. Langsung kita cek. Datanya disini adalah Honda HR-V. Automatic Transmission 2019. Autometernya di 29 ribuan. Pajaknya disini mati di bulan 9 2020 kemarin. Eksteriornya B. Interior B. Mesinnya di B. Di opennya di harga 235 juta rupiah. Kita langsung cek nih guys. Oke ini BR-V yang selalu kita cek. Waktu awal-awal pas dia datang kesini. Sampai sekarang nih akhirnya lelang nih. Dan akhirnya dilelang di 235 juta rupiah. Dengan kondisinya masih serba B ya istimewa. Untuk headlamp nih masih oke. Termasuk DRL di bagian bawah. Dan juga alisnya ini masih oke. Terus untuk di bagian grill nih chrome. Chromenya agak-agak dark seperti ini. Terus di bagian velg masih OEM dari bawah pabrikanya. Dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 50%. Untuk di bagian eksterior ini masih tampak cukup oke banget nih guys. Jadi hanya butuh dicuci dan dipoles lagi. Akan terlihat lebih baru lagi. Nah di bagian sisi sebelah kanan ini juga masih terlihat cukup oke nih guys. Jadi nut macu juga masih cukup resisi. Kita coba cek di belakangnya seperti apa. Oke guys ini adalah di bagian belakang dari Honda HR-C IC-TEC ya. Dengan bagian stop lampnya sudah modifikasi ala pabrikan seperti ini ya. Sudah LED. Sudah pasti di foger untuk kaca belakangnya. Dan ini masih oke banget. Dua titik sensor parkir di belakang. Dengan kondisi eksterior ini masih cukup oke banget nih guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik buruan nih. Ada mobil layak baru di Balai Lelang. Yaitu Honda HR-V 2019 di Balai Lelang Smartbeat. Oke guys buruan yang tertarik dengan Honda HR-V iVTEC 2019. Automatic Transmission X Trigger B interior B mesinnya juga di B. Di open di Rp 235 juta ada di Balai Lelang Smartbeat nih guys. Buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbeat. Oke guys ini juga masih banyak nih guys. Deretan mobil X dari BUMN. Ada yang beberapa sudah dicabut stikernya. Ini di depan kita masih ada deretan Xenia X 2017. X dari BUMN. Dan ini sudah turun harga lagi jadi Rp 95 juta. Nah ini kalau teman-teman mau cek. Ini 2017 pajaknya mati di bulan 11 rata-rata 2020. Xenia X ya. Opennya sekarang Rp 95 juta. Rp 95 juta ini guys. Rata-rata eksterior C-interior C mesin C. Nah ini jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja ini guys. X dari BUMN ini masih terkondisi oke. Ada beberapa juga yang harus diripain lagi seperti ini nih. Kondisinya juga bervariasi ya. Ada yang masih ada stikernya biru seperti ini. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Smartbeat nih guys. Oke ini kita cek yang kemarin belum ada harganya. Chevrolet Spin LTZ ya. 1.500 cc tahun 2015. Manual transmission nih guys. Dengan pajak mati di bulan 7 2021 nanti. Di open dia Rp 83 juta. Langsung kita coba cek nih guys. Oke guys ini adalah Spin LTZ. Dengan kondisinya eksterior C-interior C mesin C katanya. Nanti kita coba cek. Di bagian eksterior sih kotor dan sedikit kusam. Jadi butuh dicuci dan disalon lagi nih guys. Dipoles ya. Untuk headlamp dan foglamp juga butuh dipoles lagi. Biar lebih bening lagi. Grille sudah agak sedikit mengusam ya. Jadi udah gak hitam lagi. Karena sudah mungkin terjemur lama. Untuk di bagian beberapa bodinya nih. Juga sudah agak beberapa kusam nih guys. Jadi ini kayaknya bekas mau dicet. Atau ada beberapa baret yang belum selesai. Sisanya sih untuk nata-nya masih cukup presisi nih guys. Nah ini di bagian sisi sebelah kanan dari unit ini. Masih terasa cukup oke banget ya. Velaknya aja masih OEM dari bawaan Chevrolet-nya. Tapi kondisinya kurang lebih 40%. Coba kita cek di bagian belakang seperti apa. Oke guys ini di bagian belakang. Dari Chevrolet LTZ 1500cc dengan stop lemasi oke. Dua titik sensor parkir. Dan ini juga tersasa cukup kusam ya di bagian belakang. Jadi butuh dicuci dan dipoles lagi. Nah ini PR yang berasa ini di bagian cup mesin. Karena sudah ada beberapa yang runtusan ya catnya ya. Jadi butuh disiram lagi atau butuh di repaint lagi nih guys. Oke yang tertarik nih dengan mobil keluarga 7-seater juga. Ini adalah Spin LTZ nih guys. Tahun 2015 manual transmission dengan pajak yang nanti matinya di bulan 7-2021. Dengan eksteriornya C. Teman kusam ya. Butuh di repaint dan juga di salon lagi. Interiornya C. Mesinnya terkategori C. Di open di 83 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik. Buruan cek di Balai Lelang Smart Pit nih guys. Nah ini yang nyari splash. Kemarin nanyain. Sudah ada harganya belum? Sekarang sudah ada nih guys. Kita cek nih datanya. Ini adalah Suzuki Splash guys. Manual transmission tahun 2012. Pajaknya mati di bulan 7-2019 kemarin. Dia pun di harga Rp 49 juta rupiah. Oke guys. Di depan kita ada Suzuki Splash. Dan ini yang tipe GL ya. Dengan headlamp masih oke. Socklamp juga masih oke. Cetnya juga sudah repaint. Tapi terbilang masih cukup baik nih guys. Untuk di bagian kaki-kakinya. Banyak kondisinya kurang lebih sekitar 40 persenan. Terus di bagian sand fender ini juga sudah agak sedikit mengusam ya. Sedikit menguning seperti ini. Tapi ini mobilnya butuh dicuci dan dipoles biar lebih oke lagi. Di bagian grill sih masih terbilang cukup oke. Masih hitam seperti ini. Dan di bagian sisi sebelah satunya. Ini agak sedikit banget nih renggang nih. Jadi ini nggak masalah sih sebetulnya. Sisanya nih masih terbilang cukup resisi. Coba kita intip di bagian belakang dari splash-nya. Oke guys. Ini adalah bagian belakang dari Suzuki Splash. Untuk di bagian paper nih catnya sudah beda sendiri ya. Agak-agak kusam. Jadi kayaknya X repair. Dan juga ada tambahan sedikit di sini. Nggak kayak baut-baut diamond seperti ini. Belum ada defogger. Nggak ada spoilernya juga. Dan kondisinya sih masih cukup oke ya. Nggak ada titik sensor parkir di belakang. Tapi stop lamp masih terkategori. Oke nih guys. Oke nih buat teman-teman yang nyari Suzuki Splash 2012 manual transmission. Ada di balai lelang smartbeat nih. Eksteriornya C interior C mesin C. Di open di Rp49 juta nih guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik nih. Untuk Splash Rp49 juta. Langsung aja datang ke balai lelang smartbeat. Oke di belakangnya kita cek nih. Oke guys. Di sini ada X-Over Suzuki. Kita langsung cek aja. Ini adalah Suzuki X-Over 2011. Dengan pajak mati di bulan 3 2022 nanti nih guys. BPKB ready dan di open cuma di Rp75 juta. Kita langsung cek aja. Oke guys. Ini adalah Suzuki X-Over atau crossover. Dengan kondisi eksterial sih masih terbilang cukup oke. Headlamp, fog lamp masih oke. Grill juga masih terkategori cukup. Velg masih bauan OEM bari Suzuki-nya. Dengan kondisi bannya masih kurang lebih sekitar 50%. Masih ada roof rail di bagian atas. Dan ini kaca film pun juga sepertinya masih bawaan dari pabrikan ya. Untuk natal-nya juga masih cukup presisi. Di bagian sisi untuk sebelah kanan dari mobil ini ada beberapa baret bari pemakaian. Dan sedikit kurang presisi di bagian over fender-nya dan juga limper-nya ya. Nah sisanya sih masih terkategori cukup oke sih. Kita coba intip di bagian belakangnya seperti apa. Oke guys. Ini adalah bagian belakang dari SF Force atau crossover-nya Suzuki. Stop lamp masih oke. Dan belum ada sensor parkir di bagian belakang. Di fogger pastinya untuk kaca belakangnya. Butuh dicuci dan dipoles lagi biar terlihat lebih oke lagi guys. Oke guys. Buruan yang tertarik dengan SX4 atau crossover-nya Suzuki. Di sini ada di depan kita tahun 2011 manual transmission. Dengan pajaknya masih di bulan 3 2022 nanti. Masih panjang banget nih guys. Exterior C, interior C mesin C. Di open di harga 75 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik buruan nih. Cek di balai relang SmartBit. Oke guys. Di depan kita ini ada CRV nih. 2007 K24. Kita cek sedikit datanya nih yang ada di sini. Oke ini adalah Honda CR-V RE1 ya. 2400 cc automatic transmission tahun 2007 nih guys. Pajak mati di bulan 4 2019. Dan di open di harga 79 juta rupiah. Kita langsung coba cek aja dulu CR-V nya. Oke yang nyari CR-V K24 atau 2400 cc. Yang kodok ya. Ini ada di depan kita. 2007 automatic transmission. Dengan headlampnya nih udah agak mengusam ya. Foglampnya sih masih cukup. Termasuk grill chrome-nya nih masih oke. Lalu di bagian eksterior nih ada beberapa baretan-baretan di overvendernya ya. Seperti di overvendernya yang sini sudah pecah-pecah. Jadi harus di-repair lagi. Ada beberapa baretan dan pecah dari dempulan yang pernah di-repair. Kita coba cek di sisi satunya. Oke guys. Ini adalah sisi bagian sebelah kanan dari unit mobil ini. Masih terasa cukup normal. Hanya ada beberapa baretan atau pemakaian di bagian lips dari overvendernya ya. Sisanya sih masih terkategori oke. Coba kita cek di belakang seperti apa. Oke guys. Di bagian belakang ini sudah ada beberapa dempulan di bagian dampernya di sebelah kanannya. Dan juga ada beberapa pusam ya di bagian sebelah kirinya dan quarternya. Karena pengisian dari bensin. Sisanya sih masih terkategori cukup. Spoiler dan juga pipernya masih ada. Sudah di-fogger pastinya untuk kaca belakang. Untuk supply masih cukup. Cuma ada beberapa retak-retak rambut di sini. Oke guys. Ini di bagian interiornya sudah agak sedikit pusam ya. Ini masuknya ke 5-seater. Terus ini adalah bagian kompartemen di bagian tengah. Lalu ini untuk di bagian layout dashboardnya. Sudah agak ada beberapa yang kusam-kusam di sini ya. Termasuk jok yang pecah-pecah di bagian driver dan juga passengernya. Oke guys. Di depan kita ini adalah CR-V-RE1 K24 2400 CC 2007 ya. Eksteriornya kalau gue bilang C. Interiornya C sedikit arah ke D. Mesinnya C sedikit arah ke D ini guys. Yang tertarik nih buat teman-teman. Langsung aja cek. Ada di Balai Lelang Smartbeat dengan harga Rp 79 juta. Buruan teman-teman cek di Balai Lelang Smartbeat. Oke guys. Jadi tadi adalah beberapa variasi dari unit-unit yang ada di lelang Balai Lelang Smartbeat untuk pekan ini. Nah ini adalah unit-unit yang memang belum lelang. Seperti H1, ada Brio, ada Veloz juga di depan kita. Terus ada di sini. Sienta nih guys. Masih belum lelang. Ada HR-V lagi. Ada Aila dan sebagainya. Termasuk di sini ada Nissan X-Trail juga. Masih belum lelang. Jadi buat teman-teman yang tertarik tungguin aja. Ini akan dilelang segera di Balai Lelang Smartbeat. Termasuk ada Hi-Ace 2 unit nih. Yang masih belum dilelang. Jadi tungguin aja teman-teman nanti pastikan download aplikasinya Balai Lelang Smartbeat nih. Biar nggak ketinggalan informasi terbaru dari Balai Lelang Smartbeat. Oke guys sekian aja nih informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Smartbeat pada siang hari ini. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi valid dan juga informatif buat teman-teman semua. Jangan lupa di-check deskripsi video gue ini ada informasi tentang Balai Lelang Smartbeat lebih lengkap lagi. Dan juga jangan lupa nih follow Instagram Dozo21 dan juga subscribe channel ini. Biar mendapatkan informasi update dari Dozo21 setiap saat ya guys. Oke sekali lagi jangan lupa di-like dan di-share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye. Sub indo by broth3rmax